Intro Hai hai teman teman, welcome to Ryugo Gaming Dan hari ini aku akan bikin tutorial lagi teman teman ya Dan sesuai judulnya, kalau sudah lihat Jadi aku akan bikin tutorial gimana sih caranya mengembangkan pemain muda Atau youth di tifa Oke, jadi ini suatu hal yang cukup penting juga Karena di tifa itu ada yang namanya youth academy Jadi kita memang disediakan, disediakan youth academy Yang bisa kita promosikan ke tim senior Dan bisa kita kembangkan untuk menjadi pemain bintang Seperti itu ya Ya oke, jadi langsung kita mulai aja Jadi di episode dari ini nanti aku akan menjelaskan beberapa step Gimana sih cara yang tepat untuk mengembangkan pemain Soalnya gak sesimpel itu Gak sesimpel kalian cuma udah tinggal dimainin aja Gak seperti itu Ada beberapa step lainnya yang harus kalian kerjakan disini Seperti itu teman 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 Dan juga nanti aku akan istilahnya eksperimen Jadi nanti setelah aku jelaskan semuanya Terus videonya akan aku skip Jadi ini di awal musim Ini awal musim banget Belum main sama sekali Terus nanti akan aku skip Sampai akhir musim Jadi nanti betul-betul kita lihat Spesifik Jadi nanti entah 3-4 pemain muda Dengan nanti aku kayak Satu pemain aku mainin terus Satu pemain lagi nanti aku Mainin sebagai pemain pengganti Satu pemain lagi gak aku mainin sama sekali Sama satu pemain lagi akan aku pinjamkan Nanti progresnya gimana Nanti kita lihat sama-sama itu kita eksperimen sama-sama Oke ya Sekarang aku mulai kita akan jelaskan dulu Oke Jadi gini Di FIFA itu kalian bisa ke sini Youth Staff Nah ini kalian punya setiap klub Kalian mainin klub apapun Pasti ada namanya Youth Academy Nah disini tuh Dari awal itu kalian kayak dikasih Dibekali dengan ada sesuatu pemain lah disini Nah kayak gini nih Oke ya Nah dari pemain-pemain itu Biasanya itu tuh ada satu Yang namanya Home Ground Talent Jadi gini Home Ground Talent tuh apa Home Ground Talent itu pemain yang berasal Dari negara yang sama Dari klub kalian Contoh nih aku kan pake Atlantik Bilbao nih Klubnya Spanyol kan Baleriga Spanyol kan Nah ini Yang lain-lain kalian lihat negara ya tuh Ini dari Morocco Slovenia Ghana New Zealand Brazil Columbia Dan ini dia Home Ground Talent kita Karena berasal dari Spanyol Sama dari negara asa Bilbao Dan biasanya kalau Home Ground Talent itu tuh Overallnya sudah lumayan Jadi kayak dia potensialnya tuh tinggi banget Kalian lihat tuh Jadi disini kalian bisa melihat itu ada age Umur ya Overall Overall itu berarti Overall sekarang Potensial Potensial itu berarti Kedepannya bakalan seperti apa Nah contoh nih si Salazar nih ya Felipe Salazar Itu dia overall sekarang 70 Nah Kedepannya seperti apa Kita gak tau Kita gak bisa meramal masa depan Tapi Kira-kira Kadang-kadang dari lihat potensi sekarang Itu kadang-kadang tuh Kita bisa mengira-ngira Kedepannya tuh bakalan seperti apa lah Potensialnya tuh berarti antara 90 Eh sorry 80 sampai 94 Nah Seperti apa Tergantung nanti Tergantung Dianya gimana mainnya Tergantung Nanti Dianya Penanganan dari pelatihnya Gimana sering dimainin Atau enggak Itu semua tergantung Jadi Kedepannya bisa 80 Bisa 85 Bisa sampai potensialnya 94 Seperti itu Nah yang terakhir Kalian bisa lihat Plan Nah plan itu kan Kalian lihat masih balance semuanya Nah itu harus Jadi setiap pemain Itu jangan sampai balance Soalnya gini Plan itu apa sih Plan itu kayak Latihannya gitu loh Kayak apa sih namanya Sketch Metode latihannya Kayak kalian Istilahnya kalau di PES itu Apa namanya Playing style Playing style Kalian mau ubah dia itu bermain sebagai apa Soalnya kalau misalkan kayak Striker aja lah Gampangannya ya Striker aja tuh kan ada macam-macam Ada yang tipikalnya target man Ada yang tipikalnya goal poacher Ada yang tipikalnya lainnya lagi Ada yang complete striker Ada yang fox in the box Nah istilahnya tuh Kalau balance itu dia merata Jadi misalkan nih ya Salazar striker Kalian kasihnya balance Itu berarti dia latihan Semuanya Ya latihan defense Ya latihan dribbling Ya latihan shooting Latihan passing Semuanya Kecuali keeper ya Maksudnya itu kalau Kecuali keeper gak latihan Tapi istilahnya kan Striker latihan defense kan Ya agak Agak-agak Percuma gitu loh Nah makanya kalian Harus fokuskan Supaya perkembangannya Lebih tinggi Itu harus teman-teman Ini satu step awal Oke pertama Langkah awal yang harus kalian lakukan Jangan sampai ada pemain dari youth Yang Plannya balance Soalnya itu akan Lebih menghambat Lebih menghambat gitu loh Jadi Lebih baik Ini contoh ya Salah sejarah aku contohkan ya Jadi kalian Pencet Terus kalian ke development plan Nah ini dia Jadi ini kalian Harus Latih dia Karena kalian lihat tuh Kalau balance ya Kalian lihat tuh Yang di Attributnya ya Itu kan semua ada Tanda naik 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 Berarti semua bakalan naik memang Semua bakalan naik Tapi kalian lihat tuh Latihan semuanya Semuanya Bahkan sampai Kayak yang Sliding tackle Standing tackle Defensive awareness Itu dia latihan Kan agak percuma Karena dia striker Agak percuma Kalau dia harus latihan Seperti itu Jadi kalau Bisa dibilang istilahnya itu gini ya Dia latihnya banyak Tapi kan porsinya Bakalan dikit-dikit Karena kan Banyak banget latihannya Nah Lebih baik kan Kalian difokuskan Shooting tapi porsinya gede Ya kan Lebih baik ini Disini tapi porsinya gede Daripada ini Banyak-banyak-banyak Tapi Dikit-dikit Itu ngapain Seperti itu Oke ya Jadi ini harus kalian latih Nah Pilihannya apa Ini kalian setiap Posisi ada pilihannya sendiri-sendiri Nah Kalian mau jadikan dia sebagai apa Nah Tapi ini kayaknya Mungkin aku coba akan Jadikan dia sebagai Center forward mungkin teman-teman Eh Sorry Striker Nah ini kalian bisa pencet R2 Nah Aku kan jadikan dia sebagai Striker Nah ini juga nanti Akan aku bahas setelah ini Ya Aku kan coba Kasih dia Sebagai striker aja Oke ya Nah Oke Gini Gini teman-teman Ini Apa namanya Untuk diviva ini Kalian kan melihat itu ya Kalau Sorry Gini dulu aja Aku melihat dulu Nah ini kan pemain bisa kalian promosikan ya Ke promote to senior team Nah Cara melihatnya gimana Kalau aku pertama melihatnya itu dari Overall awal dulu jelas Jadi overall awal itu harus Bagus dulu Maka lumayan lah Jangan yang terus kalian misi 40 Kalian promosikan Jangan dulu Karena perkembangannya bakalan panjang banget Nah yang kedua Kalian potensial Kalian harus lihat potensialnya dulu Contoh ya Jadi gini Kalau biasanya Kalau aku ya Kalau yang potensialnya cuma 80 Sampai 80 Mentoknya 80 Itu tuh bisa langsung aku Release aja Langsung dirilis aja Karena menurutku Kurang Biasanya aku mengincarnya Sudah 90 Potensialnya ya 90 Sampai 80 Akhir lah 88 89 Seperti itu Nah Terus Gini masalahnya Kalian ini Sebagai manager ya Itu kalian Jangan telan Mentah-mentah Posisi si pemain Posisi awal si pemain Contoh nih Kan kayak misalnya Barbosa nih ya Barbosa ini kan sebagai Left wing Itu kalian jangan telan Mentah-mentah dulu Dia sebagai left wing Atau ini aja deh Iskra Matias Iskra Ini kalian jangan telan Mentah-mentah Dia sebagai Right back Soalnya gini Kadang-kadang Posisi awal si pemain Itu tuh Gak selalu Posisi ideal Maksudnya gini Aku contohin aja Di real life ya Contohnya Garrett Bill Garrett Bill Di awal Karirnya Itu kan dia sebagai Back kiri Di Southampton Back kiri Murni back kiri Di belakang Nah tapi setelah Dia pindah ke Tottenham Itu waktu dulu Siapa managernya ya Harry Redknap Bener gak Masih Harry Redknap ya Nah si Redknap itu kan Kayak dia Melihat potensi Lebih dari Garrett Bill Untuk lebih Maju Sebagai left wing Bukan sebagai Left back Nah Dari situ Ternyata betul Ternyata Bill Justru lebih potensial Bermain sebagai left wing Bahkan saat dibeli Real Madrid Itu malah dipindah Di right wing Padahal aslinya Dia left back Kan Jauh banget Pertindahannya ya Dari back kiri Jadi sayap kanan Bahkan Jadi striker sekarang Tenderung ke Ya second striker Striker Right wing Seperti itu Nah berarti kan itu Intinya gimana Jadi kita sebagai manager itu Kita harus Deli Melihat Potensi si pemain Jangan telan mentah-mentah Posisi awal Ini juga sama disini Berlaku juga teman-teman ya Nah contoh gini Misalnya nih Iskra Oke kalian lihat Masuk dulu ke development plan Nah caranya Kalian lihat gimana Kalian lihat Ke Itu Kalian lihat ada Atribut yang gede Yang gede Bukan yang kecil-kecil yang di bawah Tapi yang gede ada Berapa Satu Dua Tiga Enam Ada Pace shooting Passing Dribbling Defending Physical Nah Jadi ini aku Dapetin Info ini Telah satu dari Kalian Dari Ryugeng Terima kasih teman-teman ya Jadi gini Cara yang lihat Gampangannya itu gini Kalian lihat Dua Potensi Awal Potensi paling besar Dua potensi paling besar Contohnya ini paling besar Pace sama Physical Seperti itu ya Yang lain kan Gak terlalu Paling bergede Pace sama Physical Mungkin Mungkin Sudah agak bener Antara Right Back Atau mungkin Kalian bisa taruh ke Center Back Seperti itu Bentar Aku contohkan yang lain Misalnya ini Ankerah Coba ya Aku lihat dulu ya Nah Nah Ini dia Jadi gini Ankerah nih Dia kan sebagai Left Midfielder Potensi Paling besarnya itu Lebih ke Pace Physical Sama Shooting Nah Kalau aku melihat Seperti itu Mungkin Kalian bisa tempatkan Sebagai Striker Coba ya Aku kan kasih dia Sebagai Striker Nah Aku kan kasih dia Striker Terus Jadi soalnya Kenapa kok Striker Karena kan Kalau sebagai Sayap Wing Sebagai wing Itu kan Dia butuh Dribbling Ya dong Pastikan Namanya sayap Dia harus Masih mundur Dribbling Nah Dribblingnya kurang 49 Passingnya juga Kurang 40 Dan dia lebih Senderung ke Pace Shooting Physical Itu kan Atribut yang lebih Ke Striker Yang bener-bener Striker Shooting Physical Pace Juga lah Jadi makanya Kasih ke Striker aja Jadi akan Ubah posisi dia Si Ankerah ini Dari Left Midfielder Ke Striker Dan Kalian juga bisa Itu pertama Kalian bisa melihat Dari atribut Gedenya Jadi itu ada Gambaran Gambaran Kasarnya Nanti Jadi setelah Kalau Yang misalnya Contohnya yang lainnya Misalkan Yang bagus itu Dribbling sama Passing Berarti kesayap Lebih kesayap Dribbling passing Sorry Dribbling passing Mungkin bisa ke CAM Tapi kalau Dribbling Pace Itu berarti Lebih kesayap Pasti Kalau Pace yang gede Dribblingnya gede Lebih kesayap Jadi kalian melihat Potensinya itu Kalau jelas Defendingnya yang lebih gede Berarti itu area belakang Udah itu area belakang Seperti itu Soalnya nanti Kadang-kadang ada Ini nanti gini Nanti akan aku tunjukkan Lebih lagi Yang Kamanya udah banyak lagi Tapi Nanti ada yang lebih Ada perbedaan yang Signifikan Misalnya Back Tapi Defendingnya jelek Tapi Dribbingnya bagus Itu berarti sudah jelas Dia bukan back Seperti itu Nah Jadi Kayak gini Terus Cara lain Yang kalian bisa lihat Itu ini Itu loh Kalian lihat di atas Tulisan striker Terus ada LM ST Sama ETA 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 itu estimate Aku lupa estimate Apa Jadi kayak Dia kan Istilahnya ini Mau aku ubah Jadi striker Kan Nah Jadi striker itu Kan Istilahnya itu Orang itu kan Gak bisa langsung Sudah kamu jadi striker Butuh proses kan Kita butuh proses Membiasakan diri Untuk bermain Sebagai striker Kan Nah Teorinya gini Kalau kalian itu Memang naturalnya Sebagai striker Otomatis gak butuh Waktu lama Untuk menguasai striker Bener gak? Bener gak? Kalau jadi Kalian ini posisi Sayap nih Tapi kalau kalian Punya potensi Sebagai striker Pasti gak butuh Waktu lama Buat Latihan Jadi striker Nah Tapi kalau Misalnya kalian Gak punya potensi Sebagai striker Otomatis kalian butuh Waktu Untuk adaptasi Sebagai striker Maksud ya? Maksud ya? Contohnya gini Kasih contoh gampangnya Misalnya Orang Bekerja Tipe pekerjaan itu ada dua Pekerjaan yang orang Mengharuskan Harus banyak ngomong Sales Salesman Salesman Sama ya di belakang layar Yang ketemunya Benda mati Sama komputer Kan gak banyak ngomong Misalnya kayak sekretaris Yang Yang ngomong Ngomong sama orang Tapi kan gak butuh Yang melobby Yang Halo aku mau jualan Gini-gini Yang pandai ngomong Kan gak butuh Kalau sekretaris Belakang layar Nah Ada dua tipe kan Pekerjaan di belakang layar Yang gak terlalu Banyak skill Berbicara Sama yang Di depan layar Maksudnya Di lapangan Yang langsung Ketemu orang Harus Ngobrol sama saya Ini jualan Ini jualan Gini-gitu Nah Contoh nih Kalau orang itu Bisa ngomong Orang yang cerewet Supel Gini-gitu Dia Awal Misalnya ditaruh Di belakang layar Terus Tau-tau Ya kamu Aku pindah Ke Sebagai salesman Gampang gak Dia untuk Menguasai itu Gampang Karena dia sudah punya Skill disitu Potensialnya disitu Natural disitu Dia tinggal butuh Penyesuaian aja Sebentar Jadi dia sudah Menguasai langsung Ya langsung jualan Gini-gitu Tapi kalau orang yang Gak bisa ngomong Ditaruh di bagian Salesman Untuk bisa ngomong Pasti lebih susah Waktu Waktu belajarnya Lebih panjang Maksud ya Nah disini juga sama Teman-teman Jadi kalian Kalau bingung melihat itunya Kalian misalnya disitunya Contoh nih Dia live mid filter Kalau misalnya Aku ubah jadi center back Butuh waktu 80 minggu Buat dia menguasai Jadi center back Berarti kan dia Bukan natural Bukan disitu Itu cara gampangnya Teman-teman Jadi kan Maksud kayak tadi ya Dia berarti gak ada Skill Gak ada skill natural Sebagai center back Makanya dia untuk Menjadi center back Dia butuh waktu 80 minggu Buat Betul-betul menguasai Jadi center back Nah Kalian cari yang ininya Paling sedikit Nah ini ada 99 Segala DM Berarti dia gak bisa Jadi DM Kalian cari yang Waktunya paling sedikit Nah Right wing Sudah bisa sih Tapi kalau aku Kok melihat Lebih potensial Lebih ke Striker mungkin 4 minggu Tapi masih oke lah 4 minggu Seperti itu Nah Left wing juga bisa lah Aku cuma sebagai striker Ya Udah kalian tungguin aja Seperti itu Ya Jadi intinya Seperti itu Jadi Yang penting Kalian tuh harus Lihat dulu Potensinya jadi apa Terus baru kalian Kalau memang sudah Kalian Ubah Contoh nih Misalnya yang lainnya lagi Yang sudah Tadi siapa Iskra nih ya Ini tadi kan Sudah kalian Kalau sudah merasa Ya udah Dia right back aja Ini kalian Latih yang lainnya Sebagai apa Misalnya sebagai Wide back Ya udah Latih sebagai wide back Udah Jadi dia Bakalan berlatih sebagai Wide back Bukan balance Jadi Tidak aku lihatkan lagi Kalau kalian sebagai Wide back Dia latihnya cuma Latihan crossing Latihan long pass Yang naik itu Cuma itu aja Tapi fokus Seperti itu Oke ya Nah Udah Terus Kalian juga Jangan Cuma udah Disitu aja Kalian harus ke sini Youth staff Jadi digeser pakai Analog kanan R ya Youth staff Nah Jadi kalian tuh punya Istilah itu Staff scouting Sekarang hanya punya Satu nih Jego Munyos Dengan itu ya Experience nya Bintang 5 Judgment nya Bintang 5 Nah kalian bisa Hire lagi Bisa Mempekerjakan Scouting lagi Maksimal ada 3 Terserah kalian Tapi ya pakai uang Bagi kalian harus Sayurnya pakai uang Nah ini Nah ini Kalau aku Ya kalau bisa Kalian yang paling tinggi-tinggi aja sih Yang bintang-bintangnya Paling tinggi aja Kayak ini Misalnya yang Mansini atau Nunes Seperti ini ya Jadi kalau experience itu Pengalamannya ya Pengalaman dia sebagai scouting Istilahnya Kalau pengalaman itu Lebih berdasarkan insting ya Kayak dia tahu Oh sudah pengalaman Lihat ini Mungkin ini bisa berkembang Kalau judgment itu kayak Ya keputusannya dia nantinya Ya aku ambil Terserah lah ya Mungkin aku Portugal aja Gak apa-apa sih Gak ada masalah Kalau negara ya Gak ada masalah sih Oke ya Nah Dan ini Ini kalian harus Pekerjakan dia Maksudnya itu harus kasih tugas Jadi kalian harus Set up scouting network Nah Kalian Nyuruh si scouting kalian tuh Untuk Men-scouting Daerah Negara mana Nah kalian harus tentukan Aku mungkin ke Spanyol aja Ya Oke aja Nah Oke Nah nanti dia akan Bekerja mencari Talenta-talenta baru tadi Mudah-mudahan semuanya Misalnya 15, 16, 17 tahun Seperti itu Nanti akan datang Youth baru Youth baru Seperti itu Jadi nanti akan penuh Youth kalian Oke ya Terus ini juga sama Kalian juga harus Pekerjakan semuanya Aku kan ke Pransis aja Pransis aja Soalnya Kembali lagi Basque ya Basque lebih ke daerah Pransis dan Spanyol Ya Ya Oke Sudah teman-teman ya Terus Gini Jadi ini akan aku Skip dulu teman-teman Sampai nanti Kita mendapatkan Youth baru Nanti hasil scoutingnya Jadi Scoutingnya jadi Udah semua Nanti akan aku Lanjutkan disitu Akan aku Jelaskan lebih lanjut disitu ya Oke teman-teman Sudah nih ya Sudah ada hasil Dari scoutingnya Jadi gini Kita lihat ya Jadi kalau kalian Tadi menyuruh scoutingnya Untuk mencari talenta Nanti akan ada Ini dia dari Indonesia Nah Oke Kita lihat dulu ya Jadi ini tuh Kalian Bisa melihat dari Berbagai Macam aspek Sebetulnya Kalian lihat ya Misalnya Jonathan Gilbert Ini ya Jadi pertama Kalian bisa lihat Posisinya kira-kira apa Tapi belum pasti ya Kita lihat tuh Di gambar lapangan Dia bisa center back Bisa right back Bisa right midfielder Terus umur 17 tahun Overall sekarang Juga belum pasti Jadi bisa antara 42 sampai 58 Dengan potensialnya Antara 64 sampai 88 Nah Tapi kalau aku Biasanya Kalau yang Ini istilahnya Yang baru scouting Yang untuk kalian Masukkan ke youth Kalian Itu aku hanya Lihat di potensialnya Aja kalau disini Jadi gak usah Perduliin Masalah overall sekarang Ataupun posisi Jadi biasanya aku akan Lihat di potensialnya Berapa Aku biasanya Tergantung ya Kembali lagi Tergantung standar Kalian masing-masing Kalau aku Biasanya ya Itu tadi Antara yang pasti 90-an ke atas Atau paling gak Yang mendekati 90 88 89 Seperti itu Contohnya nih Misalnya 88 Potensial 88 Aku ambil Oke Terus ini 94 Jelas ambil Potensialnya Terus Ya ini juga ambil 93 Potensialnya Ini gak usah Karena potensial 974 Mentoknya Jadi aku tolak aja Reject Ini juga reject Terus lah Ini juga ambil ya 94 Oke Ini reject aja Ya Oke Sudah ya Terus Nah sekarang kita Lihat dulu Kembali lagi Kayak tadi Kita lihat lagi Kayak tadi Hasilnya apa Dan tadi juga Sudah ada saatnya Kalian lihat tuh Sudah banyak balance Kalian harus atur Masing-masing Oke ya Nah ini Kalian bisa lihat tuh Sudah kelihatannya Sudah jelas ya Kalian lihat Boundary itu Mungkin bisa bagus tuh Karena Overallnya 94 Dari 75 Nah kalian lihat ya Coba kalian lihat dulu Boundary Menurutku mungkin Dia cocok sih Disini sih Soalnya Pace-nya Defending-nya Semua sudah oke sih Jadi kayaknya Mungkin aku akan kasih Langsung ke Whiteback Sini ya Oke Nah jadi kalian harus Atur development plan-nya Masing-masing Coba lihat nih Gilbert Back kanan Oke ini Sudah rata-rata Sudah agak cocok sih Ini mungkin Antara Centerback Nah aku Mungkin kasih dia Ke centerback aja ya Aku bakal ke centerback Terus Lainnya lagi Moya Uh ini bagus nih Moya nih Kalian lihat sudah 61 Overallnya Moya bagus nih Mungkin ini kayaknya Sudah sesuai posisinya Mantap nih Sebentar Dia Mungkin dia Aku bisa kasih ke Midfielder kali Ride midfielder Enggak ya Enggak bisa ya DM Oh iya iya Betul DM Soalnya Fisikalnya bagus Defending-nya bagus Dia lebih ke DM Oke Aku kasih ke DM Dia ya Nah kalian bisa lihat tuh DM Dia Estimasi waktunya Cuma 4 minggu Untuk menguasai Sebagai DM Dan Ini juga betul Kalau lihat Defending-nya lumayan Fisikalnya lumayan Oke ya Udah Terus Kita lihat lainnya lagi Aku Ya coba ya Velasco Velasco ini Ya harusnya Bagi belakang ya Kalian lihat Fisikalnya Defending-nya Yang bagus Mungkin Menurutku sudah Betul kali Sebagai ride back Karena dribbling-nya ada Defending-nya ada Fisikalnya ada Mungkin Nah Ride back Kalau mau kasih ride back aja Oke ya Terus Flores Kita lihat dulu nih Flores Oke Dia DM lah Ini kayak Oh ini bisa Betul Ini DM CM Mungkin bisa ke CM DM-CM Karena kalian lihat Passing-nya bagus Mungkin CM bisa ini Ternyata enggak ya DM Berarti memang sedang Betul murni DM-nya Oke lah Berarti kasih ke DM Eh sorry Ini kalian kasih Development plan-nya ya Kasih Nah ini terserang kalian Kalian mau jadikan dia sebagai apa Kalau aku melihat Dia passing-nya bagus Defending-nya bagus Lumayan sih mungkin Deploying playmaker Bisa sih Karena passing-nya bagus juga Lumayan Maksudnya passing-nya sudah bagus Mungkin aku coba kasih ke Ball winning aja sih Ball winning ya Oke Terus Carriage zone Nah ini CM Mungkin dia bakal Lebih ke Bisa di push CM bisa AM mungkin bisa Mungkin harusnya Atau Win Coba ya Kulihat ya AM AM lumayan nih AM lumayan Kalau mid builder Bersama-bersama DM-CM bisa Push ke AM Mungkin Soalnya Dia passing-nya lumayan bagus Pass-nya juga bagus Coba aku kasih Am ya Oke Terus Bahannya juga sudah bagus nih Ini bagus nih Uh Gila Nah ini Kalian harus ganti Sebagai Wing Karena pace-nya kenceng banget Dribbling-nya bagus Passing-nya bagus Kasih dia ke wing Left wing coba Nah Kasih dia ke left wing Soalnya dia kan CM Tapi sebagai CM Dia menurutku Lebih cocok sebagai wing Soalnya speed-nya kenceng Dribbling-nya bagus Jelas itu wing Terserah mau right wing atau left wing Aku kasih ke left wing dulu Oke ya Nah seperti itu Kalian harus semuanya Setiap pemain muda Kalian harus atur Semuanya Satu-satu Gaudin Terakhir nih Kita lihat dulu Gaudin Gaudin itu Pace-nya kenceng Berarti memang dia wing betul Tapi Dribbling-nya juga lumayan bagus Kayaknya wing sih Wink-nya sudah Harusnya sudah wing sih Pas sih Ya udah lah Kan kasih ke Wide winger ya Ya Oke sudah teman-teman Dan Oke Nanti kita lihat Perubahannya seperti apa Kita lihat setelah ini teman-teman ya Nah ini sudah teman-teman Sudah beberapa main Sudah Berganti posisi Jadi Coba kita lihat satu-satu ya Nah nih Kita lihat nih Dia posisi awal Left wing Aku berubah jadi striker Overall awal 49 Kita lihat Ada perubahan Ya Naik 1 ya Jadi striker Naik 1 Jadi 50 Dan ini dia Aku kasih Special lumayan Jadi aku kasih ke Poacher Goal Poacher Oke ya Lanjut lagi Lihat lagi nih Steiner Dari striker Overall 52 Aku ubah jadi Right wing Naik 5 Teman-teman Lumayan kan Jadi makanya itu Ini itu penting banget Harus kalian lakukan Soalnya lumayan Kalian lihat tuh Dan dengan kalian mengganti posisi Itu overall bisa naik Bahkan tadi ada yang Beda-beda sih Nanti ada yang tetap Ada juga Ada yang tadi Kayak naik 1 Ini naik 5 Lumayan kan Langsung naik 5 Dan ini dia Aku pace-nya Nggak terlalu kenceng Aku kasih ke Mungkin aku coba Kasih ke Inverted Inverted Winger Oke Kita lihat lagi Perkembangan Perubahannya Ini nggak terlalu Jauh beda Biasanya gini Main yang Perkembangannya Pesat langsung Dengan pindah posisi Terus jadi naik tinggi Itu kalau yang Perpindahannya itu Lumayan Lumayan ekstrim Contoh nih Kalau kayak gini RWB jadi RB Paling nggak terlalu naik Menurutku sama Atau paling 60 Naik 1 Misalkan yang ekstrim Misalkan dari Ada dari left back Atau right back Jadi left wing Atau right wing Nah itu biasanya Lumayan signifikan Nah ini biasanya tetap Oh naik 1 Ya oke lah Lumayan ya Makanya harus dikerjakan Kalian harus Rubah posisi-posisi Gini Ini penting banget Lagi Ini juga nggak terlalu Soalnya Dan gini Biasanya yang tinggi Itu kalau Lintas posisi Maksudnya dari Posisi defensif Jadi posisi ofensif Itu biasanya lumayan tinggi Itu bahkan Kalau yang kalian Pas mendapatkan Yang beruntung Itu bisa naik Sampai 14 Sampai 15 16 overallnya Wah itu gila banget ya Kita lihat ya Dari RB 51 Overall jadi CB center back Tetap Nah kedatangan Ada yang tetap memang Oke aku Jangan ke defensive Center back Terus Ini Nah kita lihat nih RB CDM Ya tapi masih-masih Dalam area defensive Ya Overall 61 Tetap Oke Dia Aku kasih ke Defensive midfielder Aja Terus Left midfielder Jadi striker Ini dia Kita lihat ya Dari overall 50 Jadi striker Kita lihat jadi berapa 54 Naik 4 Dan dia Aku Lebih kasih ke Targetman Aja Oke ya Terus Ini Kita lihat lagi Ini Dari CM Jadi LW Overall 63 Kita lihat jadi berapa 66 Ini bagus ini Ini bagus ini Sudah 66 Overallnya Dan dia Aku kasih Sebagai Aku kasih ke White Winger Ya Oke 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 Ya sudah Teman-teman ya Nah Terus Yang perlu kalian lakukan Adalah mempromosikan Pemain Teman-teman Kita lihat dulu ya Jadi gini Aku rencana Akan mempromosikan 4 pemain Teman-teman ya 4 pemain Nanti itu untuk Bahan eksperimen kita Jadi nanti Satu Satu pemain itu Bakalan Main terus Satu pemain Nanti bakalan Main dari Bangku cadangan Hampir selalu Terus yang satu Pemain gak bakalan Main Sama sekali Yang satu Pemain nanti Akan aku pinjamkan Di tengah musim Seperti itu Nah Jadi gini Itu tadi sudah Yang step-step itu Sudah Kalian itu yang harus Kalian lakukan di awal Setelah Selesai Kalian promosiin dulu Sekarang aku mau pilih dulu Siapa yang harus aku promosiin Yang jelas pasti Salazar Salazar ini akan aku promosiin dulu Promote to senior Terus Aku akan mempromosikan ini Jack Jack Kemin Jack Kemin ini akan aku promosikan Promote to senior team Oke Terus Ini Moya CDM Ini akan aku promosikan Oke ya Promote to senior team Sama satu lagi Aku akan promosikan Ini aja Velasco Mario Velasco Oke ya Udah Yes Sudah Nah Sekarang Kita lihat Kita lihat ke squadnya Rencana gini teman Oke ya Salazar Itu kan homegrown talent Itu mungkin nanti Aku akan lebih Banyak turunkan dia Dari bangku cadangan aja Soalnya Kita punya Inyaki Williams Jadi nanti Inyaki pasti yang bakal lebih sering main Dia Salazar akan aku Dari cadangan Nah Bentar Aku agak bingung ya Tapi kirinya itu ada Iker Muniain Muniain di kiri Dan dia kapten Atau coba Salazar yang aku mainkan Dari awal aja deh Teman-teman Ya Soalnya aku harus pilih Soalnya kan Jack Kemin ini Left wing Tapi dia posisinya Muniain Sedangkan Muniain itu Kapten Jadi kayak Harus aku mainin terus Muniain ya Lebih sering aku mainin Gini aja Ini kan sekedar Untuk Trial Untuk eksperimen Nah Jadi nanti Salazar Ini akan aku mainin terus Dari menit awal Teman-teman ya Maksudnya gini Hampir selalu Aku kan lebih memilih Salazar Dibandingkan dengan Inyaki Williams Tapi juga tergantung Sama kondisi Kalau capek ya Aku kan pilih Inyaki Sebagai starter Tapi kalau Selama Salazar fit Aku kan mainkan dia terus Nanti kalian akan lihat Di statsnya Sementara Ini aku sudah main Tiga pertandingan Dari Inyaki main terus Sementara ini Dan subur banget Memang Mas Seles Dan 4 gol Inyaki Williams ya Salazar Ya belum Barusan promosiin Nah Terus Jack Kemin Itu nanti akan aku masukkan Dari bangku cadangan Terus Sisanya siapa? Dua sisanya Moya 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 Itu mungkin Moya mungkin Nggak akan aku mainkan Sama sekali Teman-teman Nanti Nanti Nggak akan aku mainkan Moya Terus Si Velasco Mungkin akan aku Pijamkan aja Seperti itu ya Jadi gini Step selanjutnya itu Kalian harus Percaya Sama pemain kalian Betul-betul Kalian harus percaya Dalam artian itu Iya Untuk pemain itu Bisa berkembang Itu harus dikasih Jam terbang Nah makanya Tadi kenapa Aku bagi-bagi Jadi kita lihat Nanti berdasarkan Porsi jam terbangnya Yang satu Dimainin terus Starter Berarti kan dapat Banyak jam terbang Yang satu Jekimin Tadi saya Kiri itu Nanti akan aku Masukkan dari Bangku cadangan Selalu Jadi aku Jarang banget Bakalan memainkan Jekimin Dari menit awal Mungkin dia masuk Menit-menit ke 60, 70, 80 Seperti itu Tapi setiap kali Ada kesempatan Ganti pemain Akan aku masukkan Jekimin Di kiri Jadi kayak dia Menit bermainnya Ada Tapi nggak terlalu banyak Terus yang satu Nanti bakalan Nggak pernah main Dan nggak aku pinjemin Jadi udah biarkan dia jadi Terus penghangat Bangku cadangan Sama yang satu Yang nanti Tengah musim Akan aku pinjamkan Berarti dalam artian Dia dipinjamkan Dia bisa Bermain di club lain Soalnya Jadi disini itu Memang itu Kalian harus percaya Intinya menit bermain itu penting Jadi kalau memang Kalian bisa Kasih menit bermain Kalian berani Mempercayakan pada pemain muda Kasih kesempatan Kalau nggak Paling nggak Dari bangku cadangan Masih mending Tapi kalau betul Nggak bisa main Ya harusnya Mending dipinjemin aja Daripada dia Nganggur Nggak pernah main Mendingan dia Dapat kesempatan Di club lain Jadi intinya Seperti itu Itu yang harus Kalian lakukan disini Selain kalian tadi Lakukan yang tadi Di awal-awal itu Dengan mengganti posisinya Mengganti Playing style Dan lain sebagainya Development plan Itu penting banget Dan sekarang Ya udah Sekarang kalian catat aja Kalian perhatikan baik-baik Jadi nanti kita lihat pertumbuhannya Jadi kita lihat ya Velasco Nanti akan aku pinjamkan Di tengah musim Ke club lain Dengan overall awal 60 Ingat dulu aja 60 Nanti kita lihat Berapa pertumbuhannya Sampai akhir musim Jadi setelah ini Akan aku skip Sampai akhir musim Dan akan aku mainkan Semua Manual Tanpa simulate Terus Moya Ini Tidak akan aku mainkan Tidak akan aku pinjamkan Biarkan dia Lumutan Biarkan dia lumutan Di bangku cadangan Oke ya Terus Nanti Ini tadi Jakemin Mana tadi Jakemin ini Akan aku mainkan 90% Dari bangku cadangan Terus Dan terakhir Salazar Akan aku mainkan 90% Dari menit awal Oke ya Dan overall tadi ya Jakemin 66 Salazar 71 Jadi kalian jangan melihat Nanti Overall akhir Paling tinggi siapa Bukan masalah Paling tinggi Tapi masalah Pertumbuhannya Paling banyak Ya kalau kita Ngomong paling tinggi Ya mungkin Pasti Salazar Bisa jadi Paling tinggi Soalnya Start Yang saya 71 Tapi Pertumbuhannya Siapa yang Paling tinggi Misalkan Salazar Jadi 80 Berarti kan Naik 9 Misalkan Jakemin Terus jadi 72 Berarti kan Naik 6 Seperti itulah Naiknya Naik berapa Ya oke ya Oke langsung aja Kita skip Sampai Akhir musim Ini aku Update lagi Jadi ini Kayaknya ya Jadi tadi aku Barusan Mengatur Development Plan lagi Dan ini Kayaknya ada Development Plan yang Bakalan naiknya Tinggi Aku kan tunjukkan Sama kalian Sekaligus Sekaligus Aku mau update Sementara ini Aku sudah sampai Hampir tengah musim Sudah tanggal 12 Desember Teman-teman ya Ini dia Sudah sampai 12 Desember Sementara lagi Tengah musim Dan Jadi gini Sejauh ini Yang sudah naik Itu Salazar Salazar sudah naik 1 Jadi untuk yang Sebentar Aku update Sebentar ya Dari Back tengah ya Eh Enggak nih Pek kanan Velasco masih tetap ya 61 Eh sorry Velasco itu kayaknya Sudah naik 1 Tuh ya Sebentar 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 Ya ya Velasco naik 1 Padahal gak aku mainin Tapi naik 1 Sama sekali ya Kalian lihat nih 0 Velasco sudah gak aku mainin Sama sekali Naik 1 Terus Moya Ini juga gak aku mainin Sama sekali Sudah naik 1 Terus Untuk Ini Siapa namanya Tadi Jak Jak Kemin Ini sudah aku mainin 11 kali Dan semuanya dari Bangku cadangan Dia belum naik Sama sekali Dan Salazar Ini naik 1 Aku mainin 11 kali Dari Starter semua Dan dia sudah cita 5 goal 2 assist Jadi beda ya Sama-sama 11 kali main Tapi Jakimin dari Bangku cadangan Sedangkan Salazar Dari Apa namanya Dari Menit awal Dan ya Seperti ini Dan ini gini Jadi aku gak Ini kok Salazar Bisa cita 5 goal Jadi bukan aku Levelnya aku gampangin Enggak aku main Natural Semuanya natural Semua aku juga Enggak semuanya Aku kasih ke Salazar Biar regulin Enggak semuanya Aku main natural aja Yang penting Pokoknya Salazar main Dan aku juga main Di difficulty ultimate Jadi ini gak Aku gampangin Biar goal-goal terus Enggak Jadi natural aja Semuanya ya Jadi kita lihat Sebetulnya gini teman-teman Nanti Di hasil akhir Akan aku tunjukkan Dua versi Dua versi ya Jadi sebetulnya Aku tuh sudah Sebetulnya aku sudah Buat tutorial ini tuh Pakai Barcelona Harusnya Tapi Rekamannya ada yang hilang Di tengah-tengah Jadi otomatis aku harus Ulang lagi Pakai Bilbao sekarang Nanti akan aku tunjukkan Versi Bilbao Sama versi Barcelona Ada perbedaan mungkin Mungkin ya Oke Terus Ya langsung aja ya Oke Langsung aja Kita Ke Ini Eh sorry Development plan Nah Ini teman-teman Aku mau tunjukkan Sama kalian ini Sebentar Ini mungkin gak terlalu banyak Dari RBB Dari RBB Overall 52 Jadi center back Nah E2 54 ya Oke Ini aku kasih dia Sebagai Defensive center back Terus lanjut lagi Nah ini mungkin juga Agak banyak Naiknya Dari CM Jadi CDM Overall 45 Jadi 49 Lumayan Naik 4 ya Naik 4 Lumayan Dan aku kasih dia Sebagai Defensive Midfield Lanjut Nah Mungkin ini Mungkin Kita lihat ya Ini ada Lintas posisi Kalian lihat Dia posisi awal itu Center back Center back Dan overall 48 Aku jadikan Jadi CAM Nah Kenapa kok aku Berani Seperti itu Karena kalian lihat Sendiri teman-teman Sebagai center back Defendingnya Suma 45 Kan ya kurang Sedangkan dia Kita lihat Passingnya 70 Dribblingnya 68 Shooting 55 Jadi Atribut untuk menyerang Itu lebih bagus Daripada atribut bertahan Jadi kalian harus Ubah Kita lihat ya Dari 48 Jadi Yes itu dia Kalian lihat teman-teman Gila sih 48 Jadi 66 Naik 18 Wow Inilah yang harus kalian lakukan Coba Misalkan tadi kalian Misal aja ya Kalian telang mentah-mentah Dia Oh yaudahlah Dia center back Susah mengembangkannya Susah Yakin Tapi dengan kayak gini Kuyangkan kalian Istilahnya kayak dapet 18 Poin Overall Free Langsung Naik Jadi 66 Umur masih 16 tahun Wah ini bagus banget ini Aku mau kasih dia Pastinya bagus Aku kan kasih ke Advanced Playmaker Dah ya Wow Ya itu dia makanya Kayaknya ini ada Ini enggak Eh ini ya mungkin Mungkin ini ya Kalian lihat ya Ini juga lintas posisi Dari right back Jadi right wing Ini kayak Garrett Bill Garrett Bill versi kanan Kita lihat ya Kenapa kok seperti itu Karena Kembali lagi Back kanan Tapi defendingnya cuma 35 Sedangkan pace nya 75 Passing lumayan lah Mungkin bisa naik lumayan Tapi mungkin enggak setinggi tadi Coba ya Kita lihat ya Lumayan kan Naik 9 Jadi 58 Oke Aku kasih ke white winger Terus CM ke RW Ini mungkin juga lumayan lah Kita lihat ya CM Overall 45 Aku jadikan RW 54 Naik 9 lagi Oke White winger Oke Terus lanjut lagi teman teman Kita lihat lagi ya Ini CM ke RW Mungkin juga naik lumayan nih CM Overall 50 Aku jadikan RW Jadi 53 Enggak terlalu banyak ya Ini enggak terlalu banyak lah Sama-sama masih di area pertahan ya CDM 49 Jadi 54 Ya naik 5 Naik 5 lah ya lumayan Lanjut lagi teman teman Kita lihat lagi Ini Ini agak banyak mungkin harus ya LM ke CAM Overall 54 Jadi Sama Ya kadang-kadang juga seperti itu memang Sama Sebentar tadi sudah Oh sudah ya Sudah semua teman teman Seperti itu Jadi Itu poin penting Penting banget Kalian main FIFA Harus diatur posisinya Dicari posisi Kalian Kalian misalkan ini Terus diganti lagi Enggak masalah Jadi kok Enggak naik ya Coba kalian utak-atik lagi Jadi Sering-sering diutak-atik Seperti itu Yaudah lah Jadi lanjut lagi Nanti aku skip Sampai akhir musim ya Jadi ini Tersisa ya Setengah musim lagi Dan gini Tadi kenapa aku ngomong Mungkin ada perbedaan Bilbao sama Barcelona Soalnya Pertama Di Bilbao ini Kan aku ini kayak Istilah yang ngulang ya Tutorial yang ngulang Jadi aku Kenapa pilih Bilbao Karena Bilbao gak main di Eropa Biar cepat aja Seperti itu sih Nah sedangkan kemarin Waktu Barcelona Barcelona main di Eropa Aku juga ada laga Pramusim juga Waktu itu Jadi pertandingan itu Banyak panjang Jadi teman-teman Pemain bisa lebih Tambah jam terbang Kalau disini kan enggak Jadi mungkin Bisa beda pertumbuhannya Makanya ya Seperti itulah Oke lah Aku skip lagi teman-teman Dan akhirnya Sudah sampai di akhir musim Teman-teman Kalian lihat itu Sudah partai Pekan Ke-38 Sudah partai ke-38 Selesai Dan Aku Bilbao nya Peringat ke-6 Jadi lolos ke UECL Terus Ini aku tunjukin ya Jadi kita langsung ke Squad Boop Nanti habis ini akan aku tunjukin ya Di Barcelona Jadi menurutku Agak-agak identik sih Jadi memang seperti itu ya Jadi gini Pertama ya Aku lihatin ke stats Oke Sekarang aku lihat dulu ke sini Ke Velasco Velasco Jadi dia sudah aku pinjemin Ke Ibiza Dan dia Ya enggak kelihatan ya Sudah main berapa kali di Ibiza Terus Dia Dari 60 Naik 3 Ya Dipinjemin dia naik 3 Oke Terus Moya Dia dari 61 Naik 2 Dia enggak Enggak dipinjemin Dan dia enggak main sama sekali Jadi itu kelihatan juga teman-teman Ada perbedaan ya Jadi siapa yang Dipinjemin Jadi kembali lagi kita Kita lihat Naiknya berapa ya Bukan overall akhirnya Overall akhir Sementara ini sama-sama 63 Tapi Velasco Karena dipinjamkan Naik 3 Sedangkan Moya Naik 2 Karena enggak dipinjamkan sama sekali Jadi Itu Kelihatan juga Solusi Jadi kalian kalau memang Pemain muda kalian Kalian belum bisa kasih jam terbang Di klub kalian Mendingnya dipinjemin Jangan dibiarin aja Soalnya kayak gini jadi ya Lebih efektifnya dipinjemin Oke ya Terus lanjut Sekarang kita menuju ke J.K.Min J.K.Min 69 Dari 66 Naik 3 Dengan dia Total 34 kali main 2 goal 2 asis Sama sekali Enggak pernah starter Dia Selama 34 kali main itu Selalu menjadi Pemain pengganti Pemain penggantinya juga Macam-macam beda-beda Ada yang dari menit 60 70 80 Juga pernah Seperti itu Jadi dia Pokoknya selalu Masuk sebagai Pengganti Seperti itu ya Naik 3 Dari 66 Dan Salazar 75 Naik 4 Dari Awalnya 71 Naik 4 Jadi ini juga ada perbedaan Dan kalian lihat Salazar subur banget ya Kalian lihat 36 kali main Selalu starter Untuk Salazar ya Selalu starter 15 goal 12 asis Dari Salazar Jadi lumayan subur Dan Naiknya lebih tinggi Jadi ya itu Kalau Kalian bisa Lebih sering-sering Dikasih kesempatan Untuk starter Kalau gak bisa ya Dari cadangan Gak apa-apa Seperti itu Oke Jadi kayak gini Temen-temen ya Oke Terus sekarang Udah Sekarang akan Aku lihatkan Ke yang Barcelona Itu juga identik banget Aku juga membuat Perbandingan 4 pemain Sama Cuma aku agak lupa Jujur aku agak lupa ya Yang Terutama yang dipinjam Sama itu Awalnya dari 4 Semuanya Akan aku ingat-ingat ya Oke Kita lihat dulu ya Yang Barcelona Ini tapi agak jelek Musimku agak jelek Bahkan Overall Managernya 58 Ya kayak gini Teringkat 5 Barcelona Agak jelek Oke Dan ini Jadi kita lihat dulu ya Ini tuh ada 4 pemain Aku lihatin ya Untuk yang Barcelona Aku lihat ke statsnya aja Ada Bernal Bernal ini aku pinjemin ya Aku pinjemin Di tengah musim Sama kayak tadi Kayak Velasco Terus Yang gak main sama sekali Itu ini Komas Komas ini sama sekali Gak main Oke ya Eh Komas atau siapa ya Sebentar Bukan ya Aku lupa Neveu 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 ini selalu Aku mainkan dari Bangku cadangan Neveu ya Oke Terus Bentar Yang gak main sama sekali Itu siapa ya Aku agak lupa Agak lupa Teman-teman Kayaknya Komas Bener deh Kayaknya Komas Itu yang gak main sama sekali Ya Betul Jadi disini yang Kalau di Barcelona Agak lumayan signifikan Perbedaannya ya Jadi Yang gini Yang Bernal Ini aku pinjemin Aku lupa Bernal tuh Bukan naik 9 ya Itu dia 9 Itu tuh Kayaknya sudah naik dulu Aku kayaknya Kalau gak salah Singatku 60 Kalau gak salah sih Bernal tuh kayaknya Dari 60 Kalau gak salah Kalau gak salah Naik 5 lah 5 atau 4 Dari aku pinjemin Dia naik 5 atau 4 Sedangkan ini Si Komas Ini nih Karena gak pernah Aku mainin Dan dia juga disini terus Kayak yang tadi Itu kayak Moya ya Dia cuma naik 1 Teman-teman Si Komas ini Naik 1 atau gak Naik aku lupa Pokoknya dia Lebih bagus ya Dipinjemin Dan ini kelihatannya Cukup signifikan ya Disini ya Oke Terus Ini Neveu Neveu ini statusnya Sama kayak titik Kayak Jakemin Jadi dia selalu Aku mainkan dari bangku cadangan Dia bag kiri 36 kali main Semuanya dari bangku cadangan Dan dia Aku juga lupa Ini naiknya sekitar 3 atau 4 Dari 6 Atau 65 Jadi 69 Seperti itu ya Dan ini Yang gila ini sih Anghel Anghel Morales Ini dia Anghel Morales Ini kalau di total Naiknya 11 Tapi dia Awalnya kayak Salazar 71 Jadi naik 9 Dan aku mainin terus Tapi ya Kembali lagi Kalian mungkin Bisa ngeliat Kenapa kok dia Naiknya mungkin tinggi banget Ada mungkin Menurutku Ada banyak faktor Yang pertama Kalian lihat tadi Salazar total Cuma main 36 kali Sedangkan Anghel Morales Main 49 kali Karena Barcelona Barcelona main di Eropa Bilbao gak main di Eropa Jadi otomatis ada Kurang Waktu bermainnya Agak kurang kan Terus yang kedua Waktu kemarin Waktu Salazar Itu aku Mempromosikannya Agak telat Jadi Akhir-akhir Baru aku promosikan Istilahnya aku sudah main 3 match Di La Liga Baru aku promosiin kan Sedangkan Morales ini sudah Aku promosiin Dari waktu Pramusim Jadi Ya dia sudah main Terus juga Mainnya banyak banget Kembali lagi Mainnya banyak Goalnya juga subur Terus gini Aku gak tau ya Ini mungkin Mungkin bisa jadi Ada faktor gini Kan Morales Sama Salazar itu Statusnya itu sama Posisinya itu CF Atau second striker Bisa dibilang itu CF Second striker Atau AM Lebih ke gitu ya Nah Di Barcelona ini Itu Dia itu Aku pasangnya sebagai False 9 433 False 9 Jadi kayak dia di Posisinya Kalian bisa lihat Dia gak ada Tanda seru Kalau dia gak sesuai Posisinya Itu kan Ada tanda serunya Contoh nih Aku misalkan Main ke dia disini Nah kan ada tanda serunya Jadi kayak Gak terlalu sesuai Posisinya Nah dia dari awal Mainnya kayak gini Untuk Morales Jadi sudah sesuai Posisinya Mungkin naiknya Bisa lebih tinggi Soalnya Soalnya Aku kembalikan ya Ini udah ya Aku kembalikan lagi Ke Bilbaunya Soalnya Yang di Bilbao Salazar Itu awalnya Dia aku mainkan Sebagai striker Ada menurutku Aku Ada dua kesalahan Disini ya Pertama gini Gini Jadi untuk Salazar Pertama itu Dia aku mainkannya Bukan kayak gini Sekarang kan aku mainkan Sebagai AM Soalnya aku baru nyadar Di tengah musim Kan kalian lihat tuh Di tengah musim Cuma naik satu Salazar Soalnya awalnya Aku mainkannya kayak gini Pertama kayak gini Inyaknya di kanan Nah kayak gini pertama aku ya Ininya ganti sunset Nikonya ganti sunset Jadi Salazar aku mainkan Sebagai striker Dan dia ada tanda panahnya Itu mungkin Mungkin kesalahan pertama Kesalahan keduanya Di Ini ya Di Eh kembali lagi Salah-salah Ke squad hoop Ke Development plannya Jadi mungkin kalian Tadi lihat di awal Itu dia Awalnya Ini Masih balance Ya Ini masih balance Sampai setengah musim Itu masih balance Karena awalnya Aku ganti dia Sebagai striker Dan aku Nggak ngeliat Teman-teman Ternyata Kalau dia main sebagai striker Dilatih sebagai striker Butuh waktu 66 minggu Untuk menguasai Sebagai striker Makanya itu Dia sampai tengah musim Aja itu belum Karena kan butuh Satu tahun Satu tahun saja 52 minggu Sedangkan ini 66 minggu Sampai setengah musim Masih itu dia Strikernya belum jadi Dan malah ini Masih balance Nah Disini dia masih balance Waktu itu Nah makanya itu Aku jadi Di tengah musim itu Aku kok beda ya Sama series yang Waktu Barcelona Aku bikin Kok nggak naik terlalu tinggi Mungkin menurutku Faktor ini Makanya menurutku Ini penting banget Ini bener-bener Sangat-sangat krusial Sangat-sangat penting Kalian harus Latih dengan baik Yaitu kesalahanku Terus makanya di tengah musim Itu Langsung aku ubah Kalian kan lihat Jadi itu waktu itu Barusan aku lihat Aku record Tadi itu ya Di tengah musim Salah-sangat cuma jadi 72 Setengah musim Bahkan setengah musim Sudah lebih sedikit Terus setelah itu Langsung Aku ganti Ini nggak jadi Nggak jadi Aku Jadiin striker Jadi tetap Biar dia Center forward aja Atau second striker Nah ininya Langsung aku kasih ke Penetrator Dan dia sudah Sekarang saya jadi Penetrator Plus Posisinya aku ganti Dia Posisinya aku ganti Ke Sebagai CAM Jadi dia sesuai On position Sesuai posisinya Dan Hanya waktu Setengah musim kurang Dia naik Tiga Padahal awal musim Cuma naik satu Makanya itu mungkin Menurutku itu Perbedaannya sama Angel Morales tadi Mungkin kalau itu Salazar dari awal Selain di luar Jam Jam bermainnya Memang kalah ya Dari Morales ya Tapi mungkin Kalau itu dari awal Nggak aku jadikan striker Jadi balansnya Sudah aku ubah ke Penetrator Mungkin Aku yakin Naiknya bisa lebih tinggi Ya Nggak setinggi Morales Mungkin bisa naik Tiga lagi Mungkin Dua atau tiga lagi Mungkin Seperti itu Jadi Ya kira-kira Kayak gitu Jadi kuncinya itu ya Jadi kalian dari awal Lakukan semuanya Jangan lupa Yang penting Development plan Itu sangat-sangat penting Development plan Kalian harus Utak-atik Posisinya Dimana Terus juga Plannya Jangan sampai balance Itu harus kalian ubah Terus Udah disitu Terus disini Jangan lupa Menit bermain Itu penting banget Kalau kalian percaya Berani percaya Kasih menit bermain Soalnya kayak Salazar ini Betul-betul aku kasih menit bermain Jadi di waktu Diputaran pertama Kemarin itu Dia betul-betul Menyingkirkan Inyaki Williams Inyaki itu Kadang-kadang main di kanan Kadang-kadang nggak main Mungkin pernah sekali Main di striker Kalau pas Salazarnya Agak capek Terus yang Di putaran kedua Dia Menyingkirkan Oiyan Santer Jadi Santer Memang aku pinggirkan Aku mainkan Salazar Terus di CAM Seperti itu Itu betul-betul Penting banget Kalau memang kalian Nggak bisa Ada step-stepnya ya Mainkan Kalau nggak bisa Dari cadangan Dari cadangan Nggak bisa Pinjamkan aja Kalau memang dipinjamkan Masih belum laku Ya sudah Ya sudah Ya sesekali Mainkanlah di cup-cup Mungkin sesekali Dimainkan Atau dari bangku cadangan Seperti itu Ya jadi Kayak gitu aja Teman-teman ya Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi kalian Untuk mengembangkan Pemain muda Di FIFA Ya oke lah Kita ketemu lagi Nanti malam Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye